Pelatih Bima Sakti akan sangat teliti saat melakukan seleksi pemain pada pemusatan latihan TC Timnas U17 Indonesia. Pada TC tahap awal ini, Bima Sakti memanggil 34 pemain. Enam di antaranya merupakan pemain keturunan yang mendapatkan kesempatan bergabung ke Timnas U17 Indonesia. Mereka adalah Welber Halim Jardin, Sao Paolo, Madrid Augusta, AFC, 34 Alkemar, Mahesa Ekayanto, FC Dorbrecht, Stavan Kabil Horito, Akademisan Cugat, Aaron Liam Switella, Bulan FC, dan Aaron Nathan Ang, Youth FC Nottingen. Berdasarkan rencana, TC Timnas U17 Indonesia gelombang pertama berlangsung hingga 28 Agustus 2023. Pada Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023, skuad Timnas U17 Indonesia mengawali kegiatan dengan menjalani tes kesehatan. Tentu kami sangat selektif memilih pemain, ucap Bima Sakti di laman resmi PSSI. Bima Sakti menuturkan pemain yang akan memperkuat Timnas U17 Indonesia dipilih berdasarkan kebutuhan. Yang pasti dengan mempertimbangkan beberapa penilaian. Penilaian itu adalah kualitas, kekuatan mental, hingga kedisiplinan. Mencari pemain sesuai kebutuhan tim, pujar mantan pemain Timnas Indonesia itu. Kriteria yang kami cari jelas. Dari kualitas pemain tersebut, teknik individu, kemistri dengan teman-temannya, mental, kedisiplinan, dan lain-lainnya, sambung Bima Sakti. Sejatinya, Bima Sakti sudah memiliki gambaran skuad Timnas U17 Indonesia. Yang di mana, jebolan Timnas U16 Indonesia juara piala AFF U16 2022 masih dipercaya. Di antaranya Muhammad Iqbal Guijangge, Arhan Kaka, dan Muhammad Kaviatur. Kami juga sudah memiliki kerangka tim, yaitu pemenang piala U16 AFF 2022, kata Bima Sakti. Adapun TC Timnas U17 Indonesia dipersiapkan guna menyambut piala dunia U17 2023. Rencananya, piala dunia U17 2023 dihelat pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Indonesia sendiri ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah piala dunia U17 2023 untuk menggantikan posisi dari Peru. Sebelumnya, Indonesia diproyeksikan menggelar piala dunia U22 2023. Akan tetapi, turnamen itu batal terlaksana di Indonesia usai status tuan rumahnya dicopot FIFA.